Baik, selamat pagi pak Selamat pagi teman-teman Pada video kali ini Saya akan membahas Materi Terkait review pemahaman saya Terhadap buku ke 7 Baik Terlebih dahulu perkenalkan Nama saya Vincent Sio Saniteluma NIM 17030306066 Rodi Sosiologi Kelas B Semester 7 Baik Langsung saja Saya akan membahas Mengenai perubahan dalam kesejahteraan negara Krisis ekonomi pada tahun 1980-an Memicu penghematan Dan demikian Penghematan dibatalkan pada tahun itu Yang makmur Sebaiknya pada tahun 2008 Politik juga Mungkin telah berubah Pada tingkat umum Sali The Progressive Democracy Dibentuk pada tahun 1985 Dengan penjelasan yang liberal Terkait agenda Kebijakan sosial dan ekonomi Krisis keuangan Krisis keuangan Dan ekonomi tahun 2008 Mendorong keutuhan partai dominan Anehnya Secara substansi Mengganti kekalahan dalam pemilihan partai Yang dihukum secara eksternal Sayap kiri dan kanan Yang muncul di Irlandia Seharusnya berbeda Pola penghematan yang dilakukan Oleh pemerintah Dalam kaitannya dengan perubahan budaya Katolik sebagai praktik keagamaan Berkurang secara signifikan Dalam tiga dekari terakhir Mencerminkan trend umum Sekularisme Dalam masyarakat Kristen Eropa dan Barat Apakah mempengaruhi jaminan sosial pada khususnya Dan jika ya bagaimana Beberapa pengamat dari Irlandia Menunjukkan Katolik sebagai salah satu fitur aslinya Yang mendefinisikan Dan hambatan perluasan jaminan sosial Perdebatan tentang perubahan WC sekarang Berfokus pada nasional Seperti halnya faktor global Diakui bahwa Tekanan masyarakat adat pada WC Memang demikian penting Sarjana lainnya memiliki dokumen Dan menyebutkan nasional ini Penuaan perubahan struktur keluarga Dan transaksi ke ekonomi pasca industri Demikian pula Lembaga nasional revolusi dan interasi ide Dan istitut akan membinasi tekanan Untuk perubahan Ada beberapa perdebatan di Irlandia Di antaranya para pelaku kebijakan Tentang bagaimana jaminan sosial bisa berubah Beberapa perdebatan mencerminkan hal baru Prinsip dan sistem Sementara yang lain Menyarankan perubahan bertahap Subjek dengan kualifikasi empiris Berubah dengan mengganti tekanan ekstrim Globalisasi atau kekuatan internal Seperti kepentingan sosial ekonomi Atau penuaan populasi Akun perubahan yang keren Menggabungkan analisis Tempat-tempat tertentu WPC Pendekatan ke lembagaan Menekankan pentingnya struktur negara Misalnya scroll Menunjukkan bagaimana sistem politik Amerika Menciptakan hambatan bagi inovasi kebijakan sosial Institusi berfokus pada interaksi Antara ide dan politik Dan dalam menunjukkan bagaimana pembuat kebijakan Menanggapi ide-ide baru Dan menyesuaikannya ke konteks yang ada Hudos dan rekan-rekannya Mempelajari cara Caranya baik Inggris maupun Jerman Menggunakan pop kebijakan sosial Dengan agenda Dirtway Disini itu memerlukan Penguatan korporasi Yang mapan Sistem asuransi sosial Dikomuniasikan dengan Pengetatan Pekerjaan yang moderat Persyaratan pasar kerja Orang luar Seperti pengangguran muda Pendekatan ke lembagaan Menggunakan metafora jalan Dan metafora ini Menarik perhatian pada Urutan dan konteksnya Pilihan kebijakan dibuat Menciptakan institusi Seperti aktor politik Dan kepentingan Seperti kelompok penuntut kesejahtera Pendeknya Bahkan dalam menghadapi Keharusan objek untuk berubah Membuat kebijakan Tidak bisa Ditolak Perubahan kebijakan Mungkin bergantung pada jalur Ini tidak seperti bahwa Perubahan tidak pernah terjadi Lawasan dependensi Jalur yang diberikan Dapat didominasikan Dengan analisis yang cermat Terhadap tingkat perubahan Dan periode waktu Terjadi di sorot dimensi perubahan itu Kontribusi dari karyawan Misal Mungkin memperkenalkan Instrumen kebijakan baru Untuk tabungan swasta Dan supajak untuk pensium kerja Strategi yang tepat Untuk mendorong kebijakan Dengan lembut ke jalur baru Pendidikan kelembagaan Memungkinkan kita Untuk mempelajari Para aktor sosial Dan agen politik Yang mendiami suatu institusi Pekerjaan kebijakan Dilakukan secara nata Individu yang memiliki Hak pilihan dan politik Mempelajari Perbutuhan Pada individu Kunci mereka termasuk Pegawai negeri senior Pengurus serkarikat Dan menteri pemerintahan Pertimbang teori Di samping Analisis empiris Keamanan sosial Kajian tentang Pembuatan kebijakan Jamin sosial Menjadi semakin kuat Dan pengubatan Simitas jamin sosial Dalam analisa Politik Kirandia Dan negara bagian Irlandia Ada juga Teka-teki empiris Yang spesifik Para sarjana Meneliti tentang Masa depan Mereka menjelaskan Bagaimana Dinamika UFC Beroperasi Dalam konteks Tertentu Terhadap Jaminan sosial Studi ini Didorong Sebagian Untuk mengandalkan Awalnya Mengidentifikasi Dan meneliti Sosial keamanan Sebagai fenomena Tersendiri Buku ini Memiliki Dua tujuan Yang saling terkait Analisis Komprehensif Perubahan Jaminan sosial Di Irlandia Tahun 1981 Hingga 2016 Dan Teori Perubahan Jaminan sosial Di Irlandia Dan Sumber-sumber Perubahan Yang diamati Kerangka Analisis Dan Metrologi Untuk Studi Khusus Bagaimana Ada Banyak Sumber Untuk Sinambungan Sistem Partai Irlandia Tidak Didasarkan Pada Perbedaan Ideologis Yang tajam Tentang Distribusi Masalah Dan Kebijakan Jaminan sosial Tidak Secara Langsung Mempengaruhi Strategi Hasil Politik Ideologi Diperkuat Oleh Orientasi Lokasi Politik Dan Kecenderungan Untuk Konsensus Ada Hampatan Lebih Lanjut Untuk Perubahan Kebijakan Radikal Kesatuan Pusat Pengaruh Tidak Langsung Dari Perjanjian Kemitraan Sosial Dan Tidak Adanya Alternatif Masyarakat Sipil Untuk Kebijakan Resmi Ide-ide Penting Dan Perubahan Tidak Menjadi Masalah Negara Mungkin Membutuhkan Perubahan Ide Rasional Yang Mendalam Atur Kebijakan Politik Lingkungan Politik Dan Kelembagaan Irlandia Penelitian WC Mempertimbangkan Dan Menolak Analisis Krisis Mengakui Bahwa WC Memang Memasuki Fase Baru Semua Ini Menyimpulkan Bahwa Membuat Tingkat Pertumbuhan Di Masa Lalu Tampak Tidak Sesuai Negara Kesejahteraan Menawarkan Analisis Praktik Tentang Kemunculan Baru Tentang Seperti Penemuan Populasi Perubahan Divisi Seksual Tren Ini Menentang Kapasitas Adik Negara Secara Institusi Sementara Flora Menginifikasi Tantangan Baru Dalam Konteks Nasional Akun Huber Dan Seville Memakili Gelombang Analisis Tersebut Misalnya Memiliki Sistem Jaminan Sosial Bukanlah Materi Secara Kebetulan Dalam Beberapa Hal Baik Masyarakat Sebagai Bentuk Liberal Maupun Marksis FM Mengidentifikasi Anteceden WCB Berkomentar Bahkan Yang Memujudkan Pelantaran Fungsional Harus Menghindari Fungsionalisme Kasar Bukti Menunjukkan Interpretasi Yang Bernuansa Seperti Beradi Dan Analisis Statik Canggih Wegme Menunjukkan Mereka Memulai Dengan Menentukan Tiga Versi Variabel Kemudian Mereka Menghitung Tujuh Balas Variabel Independen Yang Mencerminkan Dimensi Yang Berbeda Pandangan Globalisasi Seperti Keunggulan Yang Berpendapat Bahwa Globalisasi Membuat Faktor Faktor Seperti Itu Menjadi Tidak Relevan Jata Ini Mengkonfirmasi Presentasi Faktor Terkait Kelas Pemerintah Kiri Kanan Berpengaruh Positif Signifikan Secara Tidak Terhadap Komunifikan Tentai Negara Dan Pengeluaran Sosial Studi Pemeran Tentang Ekonomi Politik Negara Menawarkan Pendidikan Lain Untuk Globalisasi Tugas-tugas Melalui Globalisasi Mempengaruhi Negara Kesejahteraan Dengan Begitu Melalui Proses Globalisasi Dan Penelitian Sejauh Selama Ini Dapat Membantu Mengembangkan Negara Kesejahteraan Tidak 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 Boleh Harus Tertutup Diri Namun Melihat Dan Memahami Negara Kesejahteraan Dari Era Global Perkembangan Industri Politik Dan Ide-ide Yang Berkembang Agar Dapat Disesuaikan Baik Terima kasih Itulah Pemahaman Saya Terkait Review Buku Ketujuh Ini Terima kasih Pak Terima kasih Teman-teman Terima kasih